Intro 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 Bisa gelat di toto Mereka Ngembang So Yohan Rambut Jemanturnun Selanjutnya saya Nya Wiji kalian Jago yang asar gede Jago yang asar gede Aku mau baru buka www.mantep.com Wah Website Berita-berita Kau panganan, orang duit Logistik Ya sesekali Tapi ya update info ini Mantep.com Mereka mengerti kahanan ini Tempe bisa, tak nginek-nginek bisa Bisa Ini tanggal selawai November ini mau Apa namanya Di satu sekolah Itu di Solo Dikabarkan oleh mantep.com Itu Memperingati hari Guru ini Ada apa ya istilahnya Merekaan ini dengan Ngurid berkumpul Di lapangan upacara Kemudian ada acara sungkeman Weh Pada saat sungkeman Itu nguridnya ada yang nangis Weh Guru ini meru-meru nangis Suasanya Udah muridnya semakal wih Sampai aku sekolah Belim banget to Yang nangis 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 Ini nangis tenanan Guru-guru Guru 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 Tenanan Buita Buita Mantep.com Nah Kalau suasana seperti ini Sebagai guru ini Bagaimana Apa ya Melihat berita yang ada yang seperti ini Begitu Di 69 tahun Ini Tentunya merupakan satu apresiasi Apresiasi Bagi guru atau termasuk sekolah itu Karena Yang namanya guru dengan siswa Dalam proses pembelajaran Itu tadi sudah dikatakan dalam rangka Untuk Pendidikan karakter tadi kan itu perlu itu salah satu Masuk Untuk Mendekatkan antara siswa dengan guru Di situ mestinya akan terkandung satu makna Namanya sungkeman itu kan paling tidak ada rasa hormat terhadap guru Sungkeman itu disitu kan ada makna Mungkin ada unsur minta maaf Jadi kalau ada siswa yang katanya tadi Nakal ada kesempatan minta maaf kepada guru Yang ngakuin yang ngaku ya Iya aku yang ku seketok cetane Ceku wakil nakal Itu Dan disitu kan berarti ada unsur-unsur kesana Sehingga Karena minta maaf menghormat dengan sendirinya siswa tadi kan menyadari Iya Maksudnya kalau nangis kan nggak Oh Cacile Cacile Itu guna nangis Nah Kemungkinan gurunya juga merasa salah Oke Waktu dalam menjalankan tugas proses pembelajaran terhadap siswa Oke Guru juga manusia Manusia Oh iya Ada letak kekurangan ada letak kesalahan Ingat Gurunya sesuanya tadi minta maaf Dia oh iya kok saya juga pernah buat salah Oh iya Ini Nah hal ini kan Ya Baiklah mengakui kesalahan Minta maaf Ini kan dalam rangka juga Untuk pembentukan karakter siswa tadi Ini Luar biasa ini berarti ya Apa yang kemudian menjadi keinginan sekolah Jadi guru dan murid Kemudian ada kuitar juga Pak Itu informasi yang sudah ditulis di mantep.com itu Bahkan juga ada sekolah-sekolah lain mengadakan kegiatan upacara itu Ada satu dari siswa itu memberikan satu penghargaan terhadap guru Itu Seperti penghargaannya memberi satu sekuntung bunga Oh ini guru yang baik Penilaian-penilaian terhadap guru Sekuntung bunga C, C, C Mungkin juga penghargaan-penghargaan yang sifatnya bukan materi Tapi sifatnya siswa memberikan satu penghargaan Oh guru yang mungkin menjadi teladan Guru idolanya Mungkin yang guru di dalam mengajar itu Enak Enak Yang memang sebagai guru juga cukup apresiatif dan lain sebagainya Ini memang hal-hal yang baik Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Nah ini Pak Tri Jono Mbak Kakung Ini Apa namanya DPKS punya catatan tersendiri begitu Perjalanan guru di kota Surakarta Baik dan buruknya Mau kok Begini Pertama saya ingin menambah dulu dari Pak Rati tadi Tentang cerita siswa tadi Saya juga melihat dari si lain bahwa guru itu Menurut penglihatan saya itu berhasil dalam rangka penanaman mental Jadi untuk revolusi mental dengan Pak Fiyaro tadi tadi Dari tanya Karena tugas Bapak Guru itu yang pertama mendidik Aspeknya adalah aspek psikologis Baru mengajar, melatih dan sebagainya Tapi yang utama adalah pendidik Jadi saya melihat bahwa guru itu Dalam contoh tadi Itu mampu menanamkan pendidikan mata pada muridnya Pada sebetulnya mungkin itu bisa juga merasa salah Tapi saya juga melihatnya kadang-kadang itu karena bangga Bangga punya guru yang mungkin Nangis bukan yang salah Mendidiknya mungkin Gampang diterima Mungkin menjadi contoh yang baik juga bijak Lalu saya melihat perjalanan guru sekarang ini Oke Kalau saya bandingkan saya dulu waktu jadi guru Kondisinya memang jauh berbeda Oke Karena itu karena kondisi dari sisi finansial Kesejahteraan Kesejahteraan terbaik Maka kami menghibur pada guru-guru Oke Mari kita kembali pada hitoh kita punya komitmen pada guru Komitmen Pak Drijono Kita Saya melihat Dulu menikmati telepon Oh iya Buk Menawi Saket di Primo Rumin Bisa 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 Halo selamat malam Jagungan Sargedi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Hari ini Guru-guru yang saya sangat banggakan Guru yang saya hormati Karena saya bergitir jadi pindah juga karena guru Guru adalah Pahaman Tantangan Jasa Dan hari ini guru Hari ini tadi Peringapi Hari Guru Di SD saya Juga menggunakan Peringapi upacara Alhamdulillah Tadi berjalanan Dan Beberapa semua saya yakin Di Jalan Tengah atau di Indonesia Bisa mengurang dari guru Dengan mengadakan empat Sebetulnya Saya usahkan Banyak terima kasih Atau saya menjadi guru-guru di Indonesia Atas Jasanya lah Indonesia Ini bisa sedikit Untuk maju Atau Timbingan Dan awan seorang guru Yang saya tanyakan Bapak Bapak Trisono ya ini Iya Bapak Trisono Adanya pendidikan ini Ada Adanya guru Dan murid Yang saya tanyakan ini Kok Kenapa perhatian Guru ini Khususnya Tadi saya Setelah melihat Seberapa tayangan di TV Yang ada di pelosok sana Tentang kesedaraan guru ini Kok belum Bisa maksimal ya Pak Trisono Nah Khususnya guru-guru GTT itu Nah Itu gimana Apa pemerintah nanti Kira-kira Ada enggak Ada enggak Respon untuk guru GTT GTT yang Notagenya Juga berjuang Dengan sepenuh hati Berjuang dengan jiwa Dan raga mereka Mendidik dari jam sekian Sampai jam sekian Tapi Kalau di Kalau dimiliki dari Imbalannya Kok belum Belum sepadan Seimbang Belum seimbang Pemerintah kita Nanti juga Ini memikinkan Dari guru GTT Atau yang istrinya Guru GTT ini Kedepannya bisa lebih Desejahterakan Untuk keluarganya sendiri Itu Itu Pak Trisono Saya usahkan Selamat ulang tahun Untuk guru GTT Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Langsung ke Mawan Iya Begini Bapak Memang Kondisi guru itu Kan Cukup besar Solo saja Untuk contoh Setahu saya Ada sekitar 12.200 Sebagian Yang pegawai negeri Sebagian GTT Sebagian Mungkin ada guru Tetap Yayasan namanya GTI Jadi kalau kita lihat Dari sisi Kesejahteraannya Mungkin guru Yang berstatus PNS Yang paling bagus Kemudian Di bawahnya ada guru GTI Guru tetap Yayasan Di bawahnya Di bawahnya Di barangkari namanya GTT GTT Tapi dalam hal ini setahu saya Pemerintah itu juga memberikan perhatian Hanya mungkin belum Merata semuanya Hmm Misalnya di Solo Itu seingat saya Ada kesan dari pemerintah kota Sebesar 175.000 per bulan Betul ya Sudah lebih Sekarang berapa Naik lagi 250 Sudah naik Dari Dari provinsi Setahu saya juga menganggarkan Demikian juga Dari pesatnya Hanya mungkin kalau sudah Di plotkan ke daerah Barangkali Belum bisa menyeluruh Hmm Tapi pengertiannya Bahwa upaya itu ada Hanya barangkali Belum menjangkup seluruh Belum sesuai dengan keinginan Tunggu saja ini Mesti bertahap Karena kemampuan kita Kalau untuk Kalau bahasa saja Ujuk-ujuk barangkali Juga Kesulitan Maka tahapan itu Mesti jalani Tapi insya Allah tetap ada Hanya Pelaksanaannya itu Yang dilakukan secara Bertahan Ya Jadi Tunggungnya bagian negeri tadi Lalu saya jadi guru Belum ada Sertifikasi Saya belum pernah merasakan Rasanya sertifikasi Belum pernah Tapi tidak apa-apa Itu ya Berbagialah yang sekarang Maka jakan kami Mari kembali kepada tugas bapak kita Karena ada perubahan yang Semakin bagus Dari sisi kesejahteraan Konsepensinya kita juga Secara bertahap Meningkatkan Profesionalitas kita sebagai Berarti dengan kata lain Butuh waktu Artinya pemerintah Punya komitmen Pak Trijono Punya keakhiran ke sana Ya Karena sudah dimulai sekarang Trijono ini kok guru Ngajar Saya dulu guru SD pak Usd Kasmi dan Setunggal kali Tigo Kelasnya Komplit 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 Pertanyaan Kepala sekolah Tuan Penang Kepala sekolah Guar raga Kepala sekolah Gulu Kenapa orang kita break dulu gorengan nih gorengan nih ayo ayo gorengan